Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh ngomongin film Indonesia, gue salut gitu banyak film yang inspiratif Salah satunya film 5 cm, tau? Teman-teman gue semenjak nonton film itu banyak yang terinspirasi buat gabung ke pecinta alam Tapi alasannya, biar dibilang keren doang Dikit-dikit naik gunung, dikit-dikit naik gunung Padahal kalau gue pikir-pikir, apa sih kerennya naik gunung? Tukang bubur aja naik haji Harusnya kalau pengen dibilang keren gak usah gabung ke cinta alam Tapi gabung aja komunitas tukang bubur Tapi yang mencintai alam Jadi dagangnya gak di perumahan, pegunungan Dagangnya gak bawa gerobak, tas keril Pas udah nyampe puncak nih yang lain nancepin bendera, lu nancepin X-Banner Sedia bubur ayam Tidak terima pesan antar Nanjaknya pegel, berai Dengkul, kopong Terus aja tuh sampe bawah tuh Gue seneng nonton film Indonesia gitu Karena gue gak suka film luar negeri Adegan di film luar negeri tuh banyak yang gak relate sama kehidupan gue disini gitu Misalnya kayak film Alien Di luar negeri Alien keren gitu Dateng ke bumi, dikejar-kejar FBI, perang antar galaksi, keren Coba kalau mainnya di kampung gue di Bogor Kejadiannya gak gitu tuh Ada UFO nih, bawa alien, turun di Bogor Yang ngejar bukan FBI Supir angkot Udah gitu ngejarnya sambil marah-marah lagi Transportasi online apa lagi nih Plat nomor gak ada Sepion gak ada Pak polisi tilang dong Gitu Cuman ya budaya nonton film zaman sekarang tuh bergeser gitu Kalau dulu nonton film harus di bioskop sekarang Dimana aja bisa Gue kalau ke Jakarta sering banget liat ada orang nonton film tuh di kereta Liat ya sambil berdiri Main HP pake headset Kadang kalau filmnya lucu suka ketawa-tawa sendiri Lagi nonton WarCop Ribbon Om Indro jadi Minion Tapi disini ada yang suka nonton film di kereta Gue kasih tau itu bahaya ya Karena bikin lu jadi hilang fokus gitu Karena gue pernah nih naik kereta dari stasiun Bogor Terus ada cewek naik juga dari stasiun Bogor Cewek ini nonton film di kereta fokus banget Saking fokusnya dia sampe gak sadar gitu Stasiun Depok lewat Stasiun Manggarai lewat Akhirnya dia turun di Bogor lagi Kan kasian ya gara-gara nonton film Jadi balik lagi ke Bogor Tapi yang lebih kasian gue Gara-gara nontonin dia nonton Gue jadi ikut balik ke Bogor Jadi di Bogor tuh kita berdua bengong aja Selingak, celinguk Gue tatap mata dia Dia nanya sama gue Dejavu ya? Iya? Iya? Ayo Ciuman Udah gitu ciumannya berisik lagi Amatir Iya maksudnya Hargai sesama penonton lah Kalau emang lu dateng ke bioskop buat ciuman terserah Cuma jangan berisik Di silent kek Atau minimal pake mode getar gitu Jadi pas ciuman Terima kasih gue Ridwan selamat malam semuanya Yeay Ridwan Rewin Bogor Wana suaranya stand up Indo Bogor Luar biasa Luar biasa Kita langsung dengarkan apa kata calon Tong Sebelum stand up Kamu siapkan tulisan rapi banget Kamu baca lagi Dan kamu tampilkan disitu Dan seolah-olah proses menulis Membaca Dan itu Tidak terlihat sama sekali Ini luar biasa menurut saya Mudah-mudahan Kamu bisa akan seperti ini Sampai nanti ya Good job Berikutnya silahkan komentar dari Pak D. Indro Ya mateng lah pokoknya Gak ada kata lain Kayaknya udah kompor gas aja Terima kasih Tiga komika yang tampil Tiga-tiganya dapet kompor gas Betul J Luar biasa Apakah nanti juga bakal dapet-dapet ya Semoga lah ya Silahkan Bang Panji Komentarnya Mari gue buka dengan kalimat pertama Sepanjang season 7 Gue gak pernah ngasih nilai setinggi Yang gue kasih lu malam hari ini Ini tertinggi gue ngasih Gue habis ngeliat nama-nama komika lain lagi Dan nginget-nginget siapa aja Ikutan peserta Dan gue makin yakin Emang bener Lu Remin Kualitasnya tuh di atas teman-teman lu Di angkatan ini Di atas Jauh lebih bagus Jauh lebih tenang Jauh lebih baik penulisannya Di atas Nah ini kita bukan ngomongin soal menang Atau kalah lagi Buat lu Biasanya Kalau gue ngeliat komika yang gue suka Gue ajak tur Remin Menurut gue Dimanapun lu keluar Pada season ini Gue ingin langsung Lu Bikin tour sendiri Karena Indonesia layak Untuk nonton penampilan Sematang lu Jangan Jangan berharap Jadi pembukanya siapapun Jangan berharap Jadi openernya siapa-siapa Jangan berharap Ngintil tournya orang Lu harus bikin tour sendiri Karena lu adalah komika Yang sangat matang Dan sudah selayaknya Punya karir yang cemerlang Sukses Terima kasih Terima kasih